membuat wallpaper tunas kelapa hanya menggunakan powerpoint dibuat spesial atas pertanyaan beginilah hasilnya gimana sih caranya kosongkan dahulu slide ubah ukuran kertas atau background menjadi 16 banding 9 ubah warna patron menjadi linear horizontal seperti langkah berikut ini pilih insert shape oval tool dan buatlah ellipse sebagai buah kelapanya utah warnanya melalui shape fill dan no color pada shape outline berikan efek shadow dan pilih yang dalam tengah aturlah efek shadow tersebut seperti berikut ini pilih oval tool lagi dan buat shape oval untuk memberikan efek bercahaya pada buah kelapa jangan lupa gunakan edit point untuk mengubah bentuk buah kelapanya gunakan edit point juga untuk mengubah bentuk oval yang sebagai efek cahayanya hilangkan warna garis dan ubah warna isiannya seperti langkah berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gunakan shape oval gunakan shape oval hilangkan warna garis dan ubah warna isinya berikan efek shadow dalam gunakan rounded rectangle untuk membuat tunas gunakan 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 Ganti warna shape sesuai keinginan kamu dan berikan efek shadow dalam Gunakan shape free form untuk membentuk tangkai daun kelapanya Pilih warna dan atur bentuknya melalui edit point lalu beri efek shadow dalam Duplicate gambar tangkai kemudian atur posisi dan ukurannya sesuai yang kamu mau Gunakan ball form untuk membuat jalan kelapa atau berharak Udah warnanya dengan langkah seperti berikut ini Gandakan dan atur posisinya dengan langkah seperti berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!